Pada COVID-19 kembali menerpa dunia, kasus COVID-19 di China dan sejumlah negara Eropa kembali meningkat dalam sepekan terakhir. Kasus kematian di tanah air bertambah 1.566. Shalom, shalom alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Natum Budaya, Salam Bagi Danbu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Sekarang ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Sama seperti tahun sebelumnya. Sudah banyak korban berjatuhan karena virus ini. Tidak jarang korban itu adalah kerabat terdekat kita. Apa kita tidak bosan dengan kondisi pandemi ini? Bosan mendengar kata-kata soal pandemi. Ketugas kesehatan merebut nyawa. Masyarakat berkeburan. Ketugas berkeburan. Pendapatan menurun. Sekolah butuh. Waktu bermain anak berkurang. Pembatasan kegiatan di segala sektor. Pembatasan kegiatan di segala sektor. Bikin susah rakyat. Bodohnya, Pak. Lihat tahu saya masih di doang, tapi saya masih bisa mikir tentang kali ini. Kok sih, Pak. Ibu. Saya apa yang bagi tugas kalau orang dari saya, Pak? Saya hormati, Pak. Saya hormati, Pak. Saya sangat hormati, Pak. Apa kita tidak merindukan situasi yang dulu? Pembatasan kegiatan. Pembatasan kegiatan dengan keluarga di kampung halaman. Melihat keceriaan anak-anak dengan teman-temannya. Jagangan ramai pembeli. Anak bisa bersekolah. Semua itu akan mulai apabila kita bersama-sama berjuang, bergandengan tangan, menolak segala argumen, dan perbedaan pendapat yang hanya mengabat pemulihan bangsa ini. Kita bisa dan mampu untuk keluar dari pandemi ini hanya dengan kebersamaan yang kuat untuk membawa bangsa ini kembali puluh. Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.